Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pejuang rekrutmen PT Kertabiner Sibsiru Kali ini saya akan membahas, menginformasikan kepada teman-teman sekalian Bahwa teman-teman berpeluang lulus di tes kesehatan Tahap awal ini seperti apa, peluang lulusnya seperti apa Saya ulang-ulang kembali buat teman-teman supaya menjadikan suatu dirasat ataupun gambaran bahwa oh iya sepertinya saya lulus gitu kan Kita optimis lalu ya Jadi begini, teman-teman pada saat tes itu sama sekali tidak ada kejanggalan ataupun temuan-temuan dari para panitia tes Seperti contoh gigi yang bolong ataupun lain sebagainya Mata yang minusnya luar biasa gitu, ataupun arise seperti apa ya Jadi sama sekali, sama sekali tidak ada kendala sampai nanti teman-teman di pemeriksaan dokter ya Pada saat pemeriksaan dokter teman-teman gak sama sekali gak ada apa-apa ya Jadi bisa kita prediksi dengan perkiran seperti itu Itu bisa meyakinkan diri kita bahwa itu oh lulus lipas ini gitu kan Karena sama sekali tidak ada suatu temuan yang sekiranya merugikan kita gitu kan dengan hasil tes kesehatan itu Oleh karena itu, teman-teman ingat-ingat ingat-ingat teman-teman ada gak teman-teman catatan-catatan khusus Ataupun ada gak kira-kira teman-teman itu sesuatu pesan-pesan pesan-pesan dari dokter itu terapun panitia tes gitu Kan karena sekarang kan banyak ya yang baru datang-baru datang diukur terus tau-tau langsung lewat itu gak masuk ke tes selanjutnya gitu Nah kalau yang teman-teman sekarang kan sampai tahap pengumuman sampai tahap pemeriksaan dokter berarti teman-teman nanti tinggal nunggu pengumuman dari website aja Nah disitu kan dari website ya Nah yang nunggu pengumuman dari website ini kan berarti teman-teman punya lah sedikitnya punya pirasat ataupun punya semacam Kayaknya gue lulus deh gitu kan Nah karena pada saat tes itu kan teman-teman ada suatu catatan ataupun teman-teman dari panitia Nah disitu ya teman-teman Jadi teman-teman nanti bisa memprediksi sendiri bagaimana bisa lulus atau enggaknya Kemungkinan besar peluangnya teman-teman luluskan bisa diprediksi dari situ ya Tingget-tingget lagi ya teman-tingget-tingget lagi Pada saat tes itu ada apa aja nah disitu bisa kelihatan bisa terprediksi teman-teman itu kemungkinan peluang lulusnya berapa persen Kalau memang tidak ada sama sekali gak ada temuan ataupun tidak gak masalah lulus-lulus aja gitu lulus-lulus aja lah Itu kemungkinan 99% teman-teman nolos ya karena ini tes fisik bagian luar yang dilihat ya Beda kalau sama tes kesehatan tahap akhir yang bagian ronsen atau apa enggak ini semua fisik pur murni fisik Disitu teman-teman bisa mengetahunya Oke teman-teman itu aja ya jadi informasi yang bisa saya sampaikan semoga teman-teman ada gambaran Semoga teman-teman diberikan tulisan tetap semangat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat selalu Terima kasih Terima kasih